Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Untuk anak-anak kelas 11 IPA Untuk pertemuan kali ini Kita masuk ke Part 2 Di materi sel Jangan lupa absensi diisi di google kerasung Yang sudah saya berikan di bawah Itu kodenya Jadi langsung diisi ya Lalu untuk Tujuan kita mulai hari ini adalah Menjelaskan kegiatan sel Secara unit struktural dan fungsional Makhluk hidup Jadi kalian kan tugas sebelumnya Sudah saya suruh untuk mencari Fungsi-fungsi dari organel-organel Dan melihat perbedaannya Nah ini saya akan memberikan materi lagi Untuk mendalami atau menyamakan Materi yang sudah kalian kumpulkan Seperti itu Nah ini perhatikan gambar Organel-organel sel Pada sel hewan ini Mulai dari membran sel Nukleus Satu kelompoplasma Mitokondria Dan seterusnya Perhatikan bentuk Letak Dan Ciri-cirinya Seperti apa Oke ini harus kalian Ingat lah ya Bisa katanya harus kalian ingat Untuk di nukleus Pasti bentuknya seperti ini Dia ukurannya besar Dan bentuknya bulat Seperti itu Lalu setelah nukleus itu Sampingnya ini seperti ada kantong-kantong Kantong-kantong seperti ini Nah ini disebut dengan retikulum endoplasma Yang setelah si inti sel Lalu ada retikulum endoplasma Yang ini kasar Kenapa? Karena terdapat granul atau putiran-putiran di situ Titik-titik yang itu juga Merupakan ribosom Di dalam situ Yang menempel ini Titik-titik di sini Ini adalah ribosom Ini ada kasar Dan di bagian atas ini Ada retikulum endoplasma Halus Setelah itu Di bagian lapisan luarnya ini Ada seperti Bentuknya itu Seperti Sosis ya Kalau kita lihat Nah itu adalah Mitokondria Nah setelah itu Ada yang mirip lagi Seperti Retikulum endoplasma Nah ini Yang bagian Disini Ini adalah Badan golgi Badan golgi Lalu setelah badan golgi Nah disini ada Butiran ataupun Gelembung Bulat-bulat ini Yang bulat-bulat Itu Yang ini Ini yang merupakan Lisosom Dia adalah vesikal Seperti ini Seperti gelembung Atau kantung-kantung Yang di dalamnya itu ada Protein Dan sebagainya Oke Lalu disini juga ada Sentriol Ya sitopasma Sudah pasti cairan Yang di selnya itu Lalu di bagian Tinggiran ini Kelihat seperti ada Urat-urat ya Seperti ada urat-urat Nah itu Ada sitoskeleton Atau Benang-benang Halus Rangka Sel ya Oke Dari semua ini Kalian harus bisa Mengingat Letaknya Bentuknya Agar bisa lebih mudah Sehingga Nanti ketika masuk Ke dalam Pembahasan Materi dan fungsinya Kalian sudah lebih Gampang memahami Ya Yang dibahas itu apa Nah untuk bagian Membran sel Atau bagian luar Selnya ini Lapisan luarnya Kalau kalian lihat Dia bentuknya seperti ini Kalau diperbesar Dia ada Badan polar Ya Ada yang Bersifat Hidrofilik Dan juga Hidrofobik Oke Kita bahas sekarang Mengenai Pertama dari Membran sel Dulu deh Nah ini adalah Bentuk dari Membran sel Kalau kita lihat Perbesar ya Karena Bentuknya Kan hanya lapisan Kalau lihat Dari luar Seperti lapisan Kalau kita perbesar Seperti ini Ini saya bisa lihat Ini ada dua Layar ya Pertama ada dua Lapisan Ini lapisan Pertama Nah Ini lapisan Yang kedua Ini disebut dengan D-layer Atau duo Pospolipid Ya Karena tersusun Atas pospat Dan Lipid Lemak Asam lemak Yang mana yang pospat Mana yang lemak Oke Dari bentuknya ini Kalau kalian lihat Ini ada yang Bulat-bulat ini Ya Itu adalah Bagian polarnya Atau kepala Misalnya katakan kepala Dan di bawahnya itu Setiap bulatan itu Ada seperti Benang Ataupun Kaki ya Ada dua Seperti itu Nah Dia terus-terusun Sebanyak sekali ini Nah ini jumlahnya banyak banget Nah itu disebut dengan Pospolipid Itu disebut dengan Pospolipid Namanya Pospolipid itu Jadi yang bagian Kepalanya ini Atau yang bulat-bulatnya itu Bersifat Hidrofilik Atau suka dengan air Dan di bagian Yang bawahnya ini Yang kaki-kaki ini Atau ekornya Itu bersifat Hidrofobik Dan dia berlawanan Yang antara layar atas Sama layar bawah Itu saling membelakangi Kalau kita katakan Jika yang bagian Buat ini ada Kepalanya Seperti itu Dan di Membran sel ini Terdapat protein Nah ini protein Yang tembus Sebut dengan protein Integral Yang menghubungkan Antara bagian luar Dan bagian dalam Ini Anggap ini bagian dalam Sel yang kalahnya Disini ada sitosol Jadi bagian ke atas Ini adalah Keluar Yang ini ke dalam Sel Seperti itu Ya dia Ada protein Integral yang menghubungkan Antara bagian luar Dan bagian dalam Nah itu untuk Fungsinya juga sama Untuk Transport Membran Ya Transport Membran Jadi juga ada juga Protein yang Berada di pinggir Disebut dengan Perifer Ya Seperti itu Yang penting Kalian harus mengetahui Bahwa bentuk Membran sel Seperti ini Seperti ini Membran sel Tersusun atas Pospolipid Atau duo Pospolipid Seperti itu Nah fungsinya Membran sel itu Pertama bersifat Semipermeable Karena hanya dapat Dilewati oleh Ion molekul Dan senyawa tertentu Jadi dia tidak bisa Dimasuki oleh Sembarangan Senyawa-senyawa Ya Dia harus Dilihat dulu nih Senyawanya Bisa masuk Atau tidak Seperti itu Jadi disebut dengan Semipermeable Lalu tersusun Atas lipid Ya Atau Pospolipid Protein dan Karbohidrat Lalu fungsinya itu Mengontrol Masuk dan keluar Zat dari Atau ke dalam Sel Sebagai pelindung Agar isi sel Tidak keluar Sebagai reseptor Menerima Rangsangan Dari luar sel Intinya Karena dia Lapisan Lapisan Paling luar sel Untuk sel hewan Terutama Jadi fungsinya Pasti untuk Melindungi Bagian dalam Dan menjaga Agar Tidak ada yang Masuk Keluar Masuk Sembarangan Seperti itu Biar dia bisa Mengontrol Zat-zat Yang boleh Masuk dan Yang boleh Keluar Seperti itu Lalu selanjutnya Setelah memberansir Kita masuk ke Nukleus Atau inti sel Nah ini bagian Dari Nukleus Yang kalian Sudah Pelajar Nah ini Di dalam ini ada DNA Kalau DNA itu Berpilih Mengumpul Menjadi satu Dan berbentuk Seperti ini Sebut dengan Kromosom Nah bagian Yang ungu Terluar ini Adalah Membran intinya Seperti itu Di dalam sini juga Ada benang-benang Sebut dengan Kromatin Yang belum Terpilih Seperti itu Jadi itu adalah Bagian dari Nukleus Bentuknya Jadi sel Bulat Seperti ini Kalau dia Yang eukaryotik Karena dia memiliki Membran Inti sel Nah Nukleus Merupakan bagian Paling penting Karena fungsinya Pertama Mengontrol Sintesis protein Dengan cara Menyintesis mRNA Sesuai dengan Perintah DNA Lalu Mengendalikan Proses Metabolisme Sel Menyimpan Informasi Genetik Dan juga Tempat Penggandaan DNA Jadi Dikatakan Dia ini Yang paling penting Karena Pertama bisa Untuk Sintesis protein Sintesis protein Itu adalah Pembentukan protein Itu dari DNA Sebenarnya Ya Dari DNA Awalnya Lalu Untuk penyimpanan Informasi Genetik Kita Itu juga Sama Karena Informasi Penting Lalu Tempat Penggandaan Atau Pengkopian DNA Seperti Seperti Replikasi Selanjut Sitoplasma Nah sitoplasma Ini Cairan Yang ada Di dalam Sel Sudah Pasti Fungsinya Ada tempat Organel Sel Dan Sitoskeleton Atau rangka Sel Tadi Itu Di tempat Di situ Karena Karena Bentuk Cairan Yang Dia berada Di seluruh Bagian Ini ya Bagian Tubuh Dalam Tubuh Sel Tersebut Memungkinkan Terjadinya Pergerakan Organel Sel Oleh Aliran Sitoplasma Jadi Mempermudah Kalau Misalkan Ada Cairan Seperti Itu Jadi Organel Di dalam Itu Bisa Bergerak Seperti Tempat Terjadi Reaksi Metabolisme Nah Ini Juga Tempat Di mana Terjadi Reaksi Metabolisme Terjadi Kalian Di kelas Tiga Mempelajari Metabolisme Sel Itu Terjadi Ada Di bagian Sitoplasma Dan Di mitokondria Lalu Menyimpan Molekul Molekul Organik Misal Karbohidrat Lip Lemak Protein Dan Enzim Jadi Dia Tempat Di mana Ada Karbohidrat Lemak Protein Dan Enzim Itu Ada Di situ Itu Hasil Ya Mau hasil Sintesi Dan Sebagian Ada Di bagian Citoplasma Lalu Ada Retikulum Endoplasma Retikulum Endoplasma Ini Ada Dua Ada Yang Kasar Dan Halus Kalau Yang Kasar Itu Ditempeli Oleh Ribosome Yang Warna Kuling Ini Saya Kasih Gambar Ini Itu Adalah Ribosome Yang Nempel Maka Disebut Dengan Retikulum Endoplasma Halus Dan Di bagian Atas Ini Ada Seperti Kantung Kantung Tapi Tidak Ada Ribosome Yang Disebut Dengan Retikulum Endoplasma Halus Lalu Fungsinya Apa Retikulum Ini Fungsinya Berperan Untuk Membentuk Cospolipid Membran Dan Sintesis Protein Sekretori Jadi Untuk Membentuk Sintesis Protein Sekretori Yang Keluar Dari RE Kalau Misalkan Dia Sudah Keluar Dari Retikulum Endoplasma Protein Maka Dibungkus Oleh Fesikula Fesikula Seperti Kantung Kantung Membran Dan Jika Dia Berpindah Ke bagian Lain Maka Disebut Dengan Fesikula Transport Untuk Rhe Halus Berperan Dalam Proses Sintesis Lipid Sintesis Lipid Metabolisme Karboidrat Dan Menetralisir Racun Oke Kalau Kalian Perhatikan Untuk Retikulum Endoplasma Ini Bagian Itu Seperti Menutupi Bagian Inti Sel Ini Yang Warna Ini Agak Lubang Lubang Itu Adalah Bagian Pori Dari Inti Sel Dan Ini Adalah Membran Inti Sel Yang Kulit Yang Warna Ungu Itu Jadi Karena Tadi Inti Sel Itu Tempat Terjadi Sintesis Protein Maka Ketika Dia Keluar Membentuk mRNA Maka Dia Masuk Kedalam Si Retikulum Endoplasma Ini Maka Disebut Nanti Ada Protein Sekretori Seperti Itu Kalian Akan Mendalami Ini Pada Proses Sintesis Protein Di Kelas Tiga Tentunya Kalian Lebih Mendalami Itu Lalu Di Retikulum Endoplasma Tadi Kalian Sudah Melihat Ada Yang Kasar Dan Harus Dan Ada Yang Kasar Kasar Itu Ditempel Ribosome Ini Contoh Gambar Ribosome Seperti Ini Jadi Dia Terdapat Dua Bagian Ada Yang Besar Dan Ada Yang Kecil Nanti Kalau Dia Sedang Sintesis Protein Dia Akan Menempel Seperti Ini Lalu Ribosome Itu Ada Dua Jenis Ada Yang Ribosome Bebas Artinya Dia Berada Di Bagian Sitoplasma Dia Terbang Terbang Saja Seperti Itu Fungsinya Sama Yang Pasti Pertama Itu Untuk Sintesis Protein Yang Berfungsi Di Dalam Sitosal Contohnya Seperti Enzim Metabolisme Lalu Untuk Yang Ribosome Ada Retikulum Endoplasma Kasar Fungsinya Sama Itu Untuk Mensintesis Protein Yang Akan Dimasukkan Kedalam Membran Retikulum Endoplasma Terjadinya Sekresi Lalu Serta Pembungkusan Pada Organel Bisosome Selain Mensintesis Protein Terus Dia Juga Mensekresikan Serta Melakukan Pembungkusan Pada Organel Seperti Bisosome Nah Setelah Si Retikulum Endoplasma Dan Ribosome Tadi Kita Masuk Ke Badan Kologi Atau Aparatus Kologi Atau Diktyosome Nah Ini Kata Diktyosome Itu Biasa Digunakan Untuk Badan Kologi Yang Berada Di Sel Tumbuhan Kalau Hewan Disebut Dengan Badan Kologi Tapi Kalau Sel Tumbuhan Disebut Dengan Diktyosome Fungsinya Itu Ada Berperan Dalam Sekresi Atau Membentuk Vesikula Atau Kantong Kantong Seperti Itu Yang Berisi Enzim Untuk Sekresi Sekresi Itu Adalah Hasil Zat Yang Bisa Digunakan Kembali Bisa Dikatakan Zat Sisa Tapi Bisa Digunakan Kembali Lalu Kedua Membuat Makromelkul Seperti Asam Hilorunat Itu Zat Lengkir Pada Sel Sel Hewan Lalu Membentuk Akrosom Pada Sperma Tozoa Yang Berisi Enzim Pemecah Selubung Sel Telur Jadi Ketika Sel Sperma Berjumpa Dengan Sel Telur Kalau Tidak Ada Akrosom Maka Dia Tidak Bisa Masuk Kedalam Sel Tersebut Karena Dia Butuh Enzim Karena Disitu Ada Lapisan Menyelubung Sel Telur Kalau Tidak Ada Akrosom Dia Tidak Bisa Masuk Kedalam Lalu Yang Keempat Membentuk Membran Plasma Dari Vesikula Vesikula Yang Dilepaskan Lalu Membentuk Dinding Sel Pada Tumbuhan Ini Contoh Dari Gambar Ini Inti Sel Ini Ada Retikula Endoplasma Kasar Lalu Dia Membentuk Vesikula Lalu Ada Vesikula Vesikula Transport Setelah itu Nanti Masuk Kedalam Masuk Kedalam Badan Golgi Ini Badan Golgi Nanti Dibentuk Sekretori Vesikula Atau Bunggung Sekretori Seperti itu Secara singkat Seperti itu Sistemnya Yang Dikeluarkan Itu Apa Contohnya Yang Dikeluarkan Protein Contohnya Protein Dan Dia Ketika Mengeluarkan Itu Maka Dia Menggabung Dengan Membran Sel Memperluas Bagian Membran Sel Vesikula Seperti Gelembung Gelembung Ini Sebut dengan Vesikula Atau Kantung Kantung Yang Di dalam Itu Bisa Ada Protein Dan Sebagainya Lanjut Setelah itu Ada Lisosome Lisosome Ini Mirip Seperti Vesikula Tadi Gelendong Kantung Kantung Seperti Itu Lisosome Ini Dibuat Di Re Kasar Kemudian Diteranspor Dan Diproses Lebih Lanjut Di Badan Golgi Nah Perannya Yang Paling Penting Yaitu Untuk Pencernaan Trasel Jadi Kalau Ada Benda Asing Zat Asing Yang Tidak Diketahui Dari Luar Sel Masuk Kedalam Sel Dia Bisa Mencernanya Lalu Ada Terjadi Proses Fagocytosis Dimana Dia Menelan Atau Mencerna Partikel Lebih Kecil Nah Ini Kalau Misalkan Contoh Fagocytosis Itu Kalau Di Sel Manusia Terjadi Misalkan Sel Darah Putih Manusia Itu Kalau Lagi Makan Bakteri Itu Dimakan Langsung Dicerna Seperti Itu Ditempel Langsung Ditelan Itu Menyebut Dengan Fagocytosis Lalu Ada Autofag Atau Menelan Dan Mendaur Ulang Organ Yang Rusak Jadi Dalam Sel Itu Kalau Misalkan Ada Organ Organ Yang Sudah Fungsinya Ataupun Bagian Yang Sudah Yang Rusak Maka Lisosom Yang Akan Mendaur Ulang Terjadinya Autolisis Atau Perusakan Sel Dengan Cara Membebaskan Semua Isi Lisosom Jadi Ada Terjadinya Sebut Dengan Autolisis Pemecahan Sel Dengan Cara Membebaskan Semua Isi Lisosom Nah Itu Terjadi Contohnya Pada Proses Metamorfosis Katak Yang Ada Ekor Tiba 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 Tidak Ada Hilang Ekor Pada Katak Nah Itu Menghilang Proses Tersebut Karena Adanya Perintah Dari Sel Tersebut Untuk Melakukan Autolisis Seperti Itu Ya Itulah Isi Lisosom Bekerja Dia Juga Mencerna Materi Materi Yang Asing Tapi Dia Juga Bisa Membuat Kerusakan Ataupun Melisis Atau Mecahkan Sel Tersebut Dengan Cara Autolisis Intinya Kalau Yang Si Apa Ya Lisosom Itu Organel Pencernaan Kalau Bisa Lebih Mudah Kita Mengenalin Organel Pencernaan Kalau Untuk Ribosom Seperti Pembentuk Protein Ya Pembentuk Protein Langsung Ada Lagi Peroxisom Ini Menyerupai Kantong Aga Bulat Mengandung Buteran Kristal Ini Membentuk Hidrogen Peroksida Atau H2O2 Dengan Bantuan Enzim Oksidase Dengan Bantuan Enzim Oksidase Lalu Setelah Itu Hidrogen Peroksida Itu Diubah Menjadi Air Dan Oksigen Oleh Enzim Katerasa Sebenarnya Senyawa Hidrogen Peroksida Ini Adalah Racun Racun Tapi Dia Bisa Membentuk Menjadi Bermanfaat Kembali Menjadi Air Dan Oksigen Ini Jadi Dia Membentuk Hidrogen Peroksida Itu Dengan Bantuan Enzim Oksidase Tapi Dia Juga Membentuk Air Dan Oksigen Dengan Senyawa Hidrogen Oksidase Tadi Dengan Mengubahnya Menjadi Air Dan Oksigen Dengan Bantuan Enzim Katalase Seperti Itu Peroksid Som Jadi Fungsinya Itu Penghasil Enzim Oksidase Dan Katalase Lalu Memecah Asam Lemak Menjadi Bahan Respirasi Sel Nah Di Dalam Sel Hati Menetralisir Racun Alkohol Dan Senyawa Berbahaya Jadi Kalau Dia Sifatnya Itu Bisa Menetralisir Racun Kalau Lisosom Tadi Mencerna Saja Tapi Fungsinya Untuk Menetralisir Racun Dan Menghasilkan Enzim Oksidase Dan Katalase Lalu Ada Gliox Sosom Dia Mirip Seperti Peroksisom Tapi Gliox Sosom Hanya Dijumpai Pada Jaringan Penyimpan Lemak Dari Biji Tumbuhan Fungsinya Pertama Menghasilkan Enzim Dan Dapat Mengubah Asam Lemak Menjadi Gula Yang Digunakan Sebagai Sumber Energi Saat Biji Berkecambah Jadi Ketika Saat Ingin Berkecambah Gliox Sosom Ini Berfungsi Gimana Mengubah Asam Lemak Menjadi Gula Yang Digunakan Sebagai Sumber Energi Saat Biji Berkecambah Lalu Ada Organ Penting Lagi Disini Sebut Dengan Mitokondria Bentuknya Seperti Gambar Yang Saya Dikasih Di Sebelah Kanan Ini Bentuk Seperti Sosis Dan Ada Celah Seperti Lekukan Seperti Otak Itu Ada Nama Jadi Di Bagian Mitokondria Terdapat Dua Membran Yang Pertama Membran Baring Luar Ini Dan Ada Membran Yang Bagian Dalam Nah Itu Ada Dua Lapis Membran Nah Kalau Membran Yang Berleku Leku Ini Yang Berleku Leku Ini Itu Disebut Dengan Krista Yang Mana Krista Yang Lekukan Ini Yang Kedalam Gitu Disebut Dengan Krista Fungsinya Adalah Untuk Memperluas Permukaan Sehingga Proses Reperasi Lebih Optimal Lalu Terdapat Ruang Antarsel Yang Antara Antara Membran Luar Dan Membran Dalam Ini Ada Ruangan Celah Selah Ini Kosong Ini Sebut Dengan Ruang Antara Membran Ruang Matrix Berisi Enzym Respirasi Sel Ribosom DNA Dan RNA Nah Ini Tempat Yang Ini Sebut Dengan Matrix Yang Warnanya Lebih Mudah Ini Sebut Dengan Matrix Tempat Ada Ribosom DNA Dan RNA Dan Organel Ini Semi Otonom Artinya Dia Bisa Membuat Sintesis Protein Sendirkan Di dalam Sudah Ribosom Sudah DNA Jadi Bisa Membentuk Itu Sebut Dengan Organel Semi Otonom Nah Fungsinya Yang Pertama Adalah Perlu Ingat Mitokondria Itu Berfungsi Dalam Respirasi Sel Atau Metabolisme Energi Di Dalam Sel Yang Menghasilkan Adenosin Triphosphate Atau ATP Jadi Kalau Misalkan Di Dalam Sel Itu Nanti Ada Ini Sebut Dengan Energi Tapi Energi Itu Namanya Adalah ATP Ini Sebut Dengan ATP Itu Terjadi Di Bagai Metokondria Lalu Kita Lanjut Ke Plastida 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 Hanya Terdapat Di Sel Tubuhan Dan Alga Fungsinya Adalah Organel Penyimpan Materi Dislubungi Oleh Membran Ganda Dibedakan Menjadi Tiga Oleh Plastida Itu Ada Leocloplast Plastik Putih Atau Tak Bawarna Terletak Pada Sel Akar Umbi Jadi Seperti Singkong Seperti Ubi Ada Leocloplast Dalamnya Terletak Pada Sel Akar Tugas Menyimpan Amilum Eleoplast Menyimpan Minyak Dan Proteoplast Menyimpan Protein Jadi Kalau Kalian Lihat Ubi Melihat Singkong Akar Akarnya Kita Makan Akarnya Bentuk Besar Seperti Itu Karena Tempat Penyimpanan Amilum Dan Sebagainya Pati Dan Sebagainya Itu Ada Lalu Ada Chromoplast Mengandung Pigment Selain Chrorophil Selain Pigment Hijau Contohnya Vicoritin Merah Vicosyanin Biru Dan Lain Sebagainya Chromoplast Ini Biasanya Berada Pada Alga Alga Itu Nama Lainnya Ganggang Ganggang Jadi Dia Ada Pigment Pigment Warna Yaitu Yang Biasa Warna Merah Warna Biru Ada Warna Kuning Kemasan Dan Lain Sebagainya Itu Berada Di Pasti Dayang Ada Di Alga Lalu Ada Chloroplast Chloroplast Terdapat Pada Sel Yang Melakukan Fotosintesis Mengandung Pigment Hijau Chlorophyll Jadi Di Tumbuhan Itu Ada Organ Yang Sebut Dengan Chloroplast Dan Di Dalam Itu Ada Pigment Yang Sebut Dengan Pigment Hijau Nama Chlorophyll Seperti Itu Ini Gambar Dari Chloroplast Disini Nanti Terjadi Fotosintesis Yang Kalian Tau Sebenarnya Fotosintesis Rumit Ada Anabolisme Anabolisme Jadi Terjadinya Fotosintesis Seperti Apa Dan Dia Menghasilkan Apa Seperti Dia Bisa Menghasilkan Energi Dan Menghasilkan Glukosa Untuk Makanannya Seperti Itu Ini Gambar Dari Organil Chloroplast Ada Ribosom Ada Yang Seperti Koin Koin Itu Seperti Koin Koin Yang Bertumpu Sebut Dengan Gerana Tapi Kalau Per Satu Koin Itu Desebut Dengan Tilakoid Kalau Dia Menumpuk Itu Desebut Dengan Gerana Kalau Satu Satu Desebut Dengan Tilakoid Lanjut Kita Ke Vakuola Vakuola Ini Adalah Organ Nel Vesikula Seperti Kantung Berukuran Besar Dan Berisi Cairan Dan Dislubungi Oleh Membran Tunggal Vakuola Pada Organisme Bersel Satu Seperti Amoba Dan Paramesium Terbagi Dua Jenis Ada Vakuola Makanan Dan Vakuola Kontraktil Atau Vakuola Berdenyut Ini gambar Di bawah Itu Saya Kasih Gambar Untuk Lebih Mudah Ini ada Gambar Paramesium Paramesium Itu adalah Masuk Masuk Kedalam Kingdom Protista Hewan Mirip Sorry Makhluk hidup Sederhana Yang mirip Hewan Ini ada Vakuola Kontraktil Dan Vakuola Berdenyut Atau Makanan Seperti Itu Lalu Untuk Ditumbuhan Itu ada Vakuola Yang ukuran Lebih besar Yang warna Biru Ini Yang warna Biru Sebesar Ini Itu ada Vakuolanya Fungsinya Adalah Untuk Menyimpan Gas Senyawa Organik Misal Seperti Protein Dan Ion Organik Misal Kalium Jadi Tempat Menyimpanan Lalu Kedua Tempat Menyimpan Pigment Daun Dan Bunga Antosianil Antosianil Pigment Itu Warnanya Misal Warna Merah Dan Warna Kuning Warna Ungu Disimpan Di Dari Pemangsa Lalu Menyerap Air Sehingga Sel Menjadi Lebih Besar Lalu Tempat Membuangkan Hasil Metabolisme Yang Berbahaya Itu Fungsi Fungsi Dari Vakuola Selain Tempat Menyimpan Ini Juga Memberikan Warna Dan Menyimpan Warna Maupun Senyawa Beracun Disimpan Oleh Vakuola Tersebut Tergantung Letak Tentunya Tergantung Letak Sel Dimana Lalu Selanjutnya Ada Sentrosom Dan Sentriol Nah Ini Bagian Terpenting Juga Tapi Hanya Mampu Dilihat Ketika Sedang Sel Tersebut Melakukan Pembelahan Sel Sentrosom Merupakan Organel Tempat Tumbuhnya Mikrotubul Dekat Nukleus Di Dalam Sentrosom Terdapat Satu Pasang Sentriol Pada Sentrosom Tumbuhan Tidak Terdapat Sentriol Oke Nah Ini Adalah Gambar Dari Sentrosom Nah Ini Sentriol Satu Misalkan Sentriol Dua Sentriol Dan Dia Tersusun Atas Mikrotubul Mikrotubul Ini Ada Sembilan Dan Ada Tiga Lagi Di Semasing Tempat Nanti Nanti Dia Dia Akan Membentuk Kalau Pas Proses Pembelahan Nanti Dia Akan Membentuk Seperti Spindle Atau Bentuk Talia Seperti Talia Untuk Mengikat Kromosom Dan Dia Akan Menarik Membelahkan Diri Menarik Setengah Kromosom Ketika Sedang Membelah Pembelahan Menjadi Dua Maka Terbawalah Materi Genetik Setengah Setengah Nanti Kalian Belajari Ini Pada Pembelahan Sel Pikiran Setau Dulu Bahwa Sentriol Fungsinya Seperti Apa Bentuk Seperti Apa Jadi Ber Ber Guna Pada Saat Proses Pembelahan Sel Membentuk Glendong Atau Tali Spindle Lalu Ada Sito Skeleton Ini Sito Sel Dan Skeleton Itu Adalah Rangka Ataupun Tulang Tapi Sebenarnya Itu Ada Benang Benang Halus Tapi Fungsinya Untuk Menyokong Dan Mempertahankan Bentuk Sel Lalu Yang Kedua Ada Berperan Sebagai Tempat Bertambah Beberapa Organ Jadi Ada Organ Yang Menempel Di Bagian Sito Skeleton Lalu Dibedakan Menjadi Tiga Untuk Ukurannya Pertama Yang Paling Besat Mikrotubula Tadi Yang Menyusun Sentriol Atau Sentroson Tadi Itu Memberi Bentuk Sel Jalur Pergerakan Pergerakan Berperan Dalam Pemisahan Kromosom Saat Pemberian Sel Nah Itu Dia Perannya Ya Karena Sentriol Juga Tersusun Atas Mikrotubule Lalu Ada Filamin Intermediate Memperkuat Bentuk Sel Kestabilan Posisi Organ Tertentu Tempat Bertau Nukleus Lalu Ketiga Ada Mikrofilamin Mengatur Motilitas Atau Pergerakan Sebenarnya Ini Masih Banyak Bagian Bagian Atau Fungsi Dari Sitos Kertun Namun Saya Tidak Memberikan Semuanya Ini Untuk Gambar Ini Ada Yang Paling Kanan Ini Sorry Paling Kanan Ada Mikrotubule Mikrotubule Tadi Lalu Ini Ada Mikro Intermediate Filamin Intermediate Dan Ada Mikrofilamen Lokasinya Berbeda Beda Kalau Mikrotubule Itu Berwarna Biru Disini Jadi Di dalam Sel Bentuknya Agak Rumit Seperti Ini Agak Rumit Karena Disusun Untuk Menaruh Beberapa Organ Sesuai Dengan Letaknya Sebenarnya Ada Langkah Tapi Karena Bentuknya Halus Jadi Tidak Terlihat Gitu Kalau Misalkan Nanti Kalian Buka Video Mau itu Di youtube Dan sebagainya Mengenai situs Skeleton Kalian Pasti Akan Melihat Bentuknya Secara Animasi Atau Tridy Dan sebagainya Itu Lebih Mempermudah Kalian Tapi Bentuknya Seperti Ini Sebelum Sel Juga Ada Seperti Serat Ataupun Filamen Filamen Yang Saling Bekerjasama Pertama Untuk Menaruh Bagian Organ Agar Tidak Pindah Ada Yang Berproses Untuk Pembelahan Sel Dan Sebagainya Oke Itu Untuk Skeleton Lanjut Kita Ke Dinding Sel Nah Dinding Sel Ini Hanya Terdapat Pada Sel Tumbuhan Jamur Dan Alga Fungsinya Adalah Untuk Melindungi Sel Mempertahankan Bentuk Sel Dan Mencegah Penyerapan Yang Berlebihan Oke Kalau Kalian Lihat Gambar Di Sebelak An Ini Satu Sel Itu Segini Satu Kotak Ini Sebut Satu Sel Satu Nah Yang Bagian Dinding Sel Itu Yang Mana Nah Kalau Kalian Lihat Ini Ada Lapisan Bulat Di Dalam Yang Warna Hijau Ini Ini Ada Bagian Membran Sel Dan Yang Kotak Ini Kotak Ini Ini Ada Dinding Sel Seperti Itu Jadi Ada Membran Sel Dan Juga Ada Dinding Sel Jadi Bagian Tumbuhan Itu Kenapa Dia Bisa Kuat Bisa Kokoh Tanpa Adanya Rangka Rangka Seperti Karena Dia Ada Dinding Sel Sel Tersebut Dinding Sel Menebal Sesuai Dengan Fungsinya Nah Di Dalam Sini Ada Membran Sel Dan Yang Warna Hijau Ini Apa Ini Banyak Ini Ini Kloroplas Kalau Kita Lihat Di Bagian Sel Tumbuhannya Pasti Ada Kloroplas Ada Situ Tempat Terjadi Foto Sintesis Seperti Itu Ya Untuk Lebih Memudahkan Saya Memberitahukan Dengan Gambar Seperti Ini Ini Sudah Untuk Bagian 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 Oke Dan Perbedaan Sudah Kalian Kerjakan Untuk Perbedaan Tumbuhan Dan Hewan Ini Saya Hanya Menguatkan Kembali Agar Kita Sama Melakukan Pekerjaan Dan Materinya Jadi Sama Dan Saya Kasih Tahu Jadi Sama Saya Bikin Tabel Jadi Tabel Perbedaan Sel Tumbuhan Dan Sel Lewan Itu Mulai Dari Dining Sel Ada Atau Tidak Sampai Ke Vaku Ada Atau Tidak Seperti Itu Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Sudahi Dulu Karena Saya Tidak Memberikan Tugas Kemarin Sudah Dan Saat Ini Nanti Untuk Pertemuan Berikutnya Itu Yang Lebih Saya Fokuskan Ini Hanya Untuk Bagian Penguatan Materi Mengenai Hasil Yang Sudah Kalian Dapati Untuk Tugas Di Rumah Untuk Menjadi Fungsi Fungsi Organel Dan Juga Apa Perbedaannya Seperti Itu Untuk Pertemuan Berikutnya Semoga Saya Akan Bisa Memberikan Tampilan Yang Lebih Baik Ya Karena Saya Yakin Saya Belum Maksimal Masih Ada Beberapa Yang Sulit Untuk Dijelaskan Melewati Video Seperti Ini Tapi Tetap Harus Saya Sampaikan Dan Kalau Misalkan Kalian Ingin Mencari Lebih Jauh Lagi Boleh Cari Lewat Video Ataupun Lewat Buku Kalian Pelajari Saya Sudah Memberikan Secara Sederhana Bagian Bagian Yang Harus Kalian Pahami Di Organ Organ Sebut Bentuk Organ Dan Fungsinya Seperti Oke Mungkin Pertemuan Kita Sampai Sini Kurang Lebih Mohon Maaf Ya Terima kasih Sampai Bertemu Di Pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh